Nola manis dari Jakarta Pinggang ramping dan jelita Kain songket baju sutra Sedep di pandang mata Nurna Ningsih lahir di Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur pada 5 Desember 1928 Berbekal bakat akting sebagai pemain sandiwara di Surabaya Nurna melamar ke Perfini milik Usmar Ismail untuk menjadi bintang film Usmar terkejut Ia mendapati darah mengering di surat lamaran yang dikirim Nurna Nurna juga mengirim 45 lembar foto dirinya Melihat kesungguhannya Usmar menerima Nurna bermain dalam filmnya Nurna pun akhirnya diberi peran dalam film Krisis Pada 1953 Bersama Raden Soekarno dan Tina Melinda Berkat penampilan apik Nurna Ditambah wajah cantiknya Krisis pun sukses di layar lebar Bahkan, film ini bisa menyelamatkan krisis keuangan Perfini Nurna pun mendadak tenar Banyak penonton, terutama laki-laki Jatuh hati pada kecantikan dan akting Nurna Nurna mendapat pula penghargaan Piala dari reklama Biro Oriental Dalam pemilihan bintang film Yang diadakan majalah Film Faria Pada 2 Oktober 1954 Di Hotel Des Indis, Jakarta Setelah sukses dengan film krisis Nurna bermain dalam film Perfini lainnya Yakni Harimau Campa Pada 1954 Film ini merupakan arahan sutradara Jaduk Jayakusuma Film ini pun meraih sukses Dan menyabet penghargaan skenario terbaik Dalam ajang Festival Film Indonesia 1955 Bahkan, film ini menyabet penghargaan musik terbaik Di Festival Film Asia Tenggara 1955 Yang diadakan di Singapura Ada kabar penting? Kau tak mau dengar Rupanya kau tak mau dengar tentang siat Hari perkabinannya telah dipastikan Dipastikan Ya, Lukman Biar saya ulang Hari perkabinan Kiah telah ditetapkan oleh keluarganya Ya Kalau orang suka, saya suka Aku tidak mengerti Kiah sekejam itu Memang Hampir tak dapat dipercaya, bukan? Tapi Memang sekejadian Sabar, Man Sabar Ada orang yang masih mau menghargaimu Ada orang yang Sanggup menantimu Tapi Kau buta Buta? Siapa? Dia datang membunjukmu dalam kesukaran Yang sekarang ada di depanmu Kau, Baidah? Betul, Man Aku sanggup menantimu Baidah 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 Biarkan saja aku begini jahulu Kalau Ya Nasib Buyan Belum tentu, Baidah Terima kasih, Baidah Gagir di dunia hiburan tanah air terjadi pada 1954 Foto-foto siur Nurna tersebar di Jakarta dan Medan Foto-foto tersebut beredar di pasar gelap Dan dijual dengan harga 200 rupiah hingga 300 rupiah per lembar Akibat beredarnya foto-foto itu Nurna ditercah banyak pihak Sampai-sampai Ia harus berurusan dengan polisi Asusila dan Kejaksaan Perkara foto-foto Nurna Membuat ia harus tersingkir dari Pervini Dalam film Lagi-lagi Krisis pada 1955 Namanya tak masuk dalam daftar pemain Di beberapa kota Film-film Nurna pun diboykot Nurna akhirnya bebas dari jerat hukum Usai beberapa kali pemeriksaan Dalam sebuah wawancara Nurna menjelaskan bahwa foto-foto yang tersebar itu Bukan gambar dirinya yang asli Tetapi Potret kepala dirinya Yang ditempelkan dengan tubuh orang lain Teknik menggabungkan dua foto menjadi satu ini Dikenal dengan istilah montase Di luar negeri kata Nurna Seni foto seperti itu bukan barang yang baru Meski demikian Nurna memang berfoto seksi di beberapa majalah Namun Ia masih mengenakan bikini Di sampul majalah liberal misalnya Ia tampil seksi dengan bikininya Di tengah terpaan isu miring terkait foto-foto syur Nurna bercita-cita bermain film di Hollywood Ia ingin setenar idolanya Marilyn Monroe Akhir tahun 1954 Sempat berembus kabar Sebuah studio film raksasa asal Hollywood 20th Century Fox Tertarik menggait dirinya Menurut seorang bernama Sigurds Yang mengaku dari 20th Century Fox Nurna merupakan satu-satunya bintang film Indonesia Yang memiliki syarat bermain di Hollywood Dikatakannya Nurna kaya pengetahuan umum Menguasai beberapa bahasa asing Pandai bermain piano Dapat bernyanyi Berbakat melukis Dan punya wajah yang menarik Akan tetapi Kabar Nurna ke Hollywood Sirna ditelan waktu Tak ada lagi informasi soal itu Selain foto syurnya Media kerap menyoroti kisah asmara Dan kebiasaan kawin cerai Nurna Ia pernah menikah dengan Pelukis kondang Kartono Yudokusumo Pada 1954 Dari Kartono Nurna mengasah kemampuannya melukis Ia pernah belajar melukis Di Akademi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta Selama 6 bulan Lalu Belajar di sebuah Akademi lukis di Bandung Di bawah arahan Sumarjo Kemudian Ia pernah pula Belajar melukis Dengan Jaya Asmara Sujoyono Dan Afandi Sebuah lukisan harimau Tertanggal 1 Maret 1990 Yang terpacak Di dinding rumahnya Di Jakarta Menjadi satu-satunya bukti Bahwa Nurna Benar-benar pandai melukis Perusahaan film Golden Arrow Menampung Nurna Setelah ia didepak Dari Pervini Ia kemudian Bermain di film Cemburu Sayangnya Film ini Tak sesukses Film-film Nurna Sebelumnya Kemudian Ia bermain di film Kelenting Kuning Pada 1954 Derita Pada 1954 Kebon Binatang Pada 1955 Dan Rewel Pada 1955 Setelah tahun 1955 Nurna raib Dari sorot kamera Dan pergunjingan media Selama menghilang Dari dunia film Ia mengembara Dari kota ke kota Dengan bermain sandiwara Dan bernyanyi Selama 6 tahun Ia pernah pula Bermain sepak bola Menjadi seorang keeper Usai lama menghilang Ia muncul kembali Di dunia film Pada akhir 1960-an Ia berperan Sebagai seorang Pembantu Dan figuran Dalam film Jakarta Hongkong Macau Pada 1968 Dan Orang-orang liar Pada 1969 Karir filmnya Berlanjut Pada 1970-an Hingga 1980-an Ia tampil Cukup baik Sebagai seorang Perempuan tua Dalam film Napsu Gila Pada 1973 Bersama bintang-bintang Tenar Macam Susana Tan Cengbok Bisu Dan Diki Suprapto Nah Ini Nur Naning Bekas bintang film Otaknya agak terganggu Karena film yang dia Yang dia banggakan Tidak boleh beredar Film terakhirnya adalah Malam Satu Suro Pada 1988 Sebuah film horor Yang dibintangi Susana Nurna wafat Pada 21 Maret 2004 Karena menerita Penyakit diabetes Ia dimakamkan Di Menteng Pulau Jakarta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih